Halo semuanya ya selamat datang kembali di tanya sementara hukum ya saya banyak sekali mendapatkan permasalahan pertanahan ya karena apa ya karena saya mengurus pertanahan ya tapi mengurus berkas-berkas pertanahan tapi AJP-AJP nya AJP-AJP di PPATS atau biasanya dibuat di camat ya habis itu ya di pak camat itu enggak 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 dibayar ya BPH-TP nya sama PPH nya sehingga menjadi apa menjadi masalah tersendiri ya karena AJP yang enggak dibayar BPH-TP nya sama PPH nya sebenarnya adalah AJP yang cacat formil ya akte yang dibuat PPATS atau PPAT yang tidak dibayar pajaknya baik PPH nya atau BPH-TP nya itu adalah cacat formil dan enggak bisa digunakan untuk balik nama sertifikat ke BPN ya tapi banyak sekali PPATS yang enggak mengerti hal tersebut langsung aja dinomri langsung aja tanda tangan dan lain sebagainya padahal ya ketika enggak dibayar pajaknya itu PPAT atau PPATS itu bisa didenda ya aturannya setiap benda pasti ada ya sehingga yang menjadi korban siapa yang menjadi korban adalah masyarakat yang membuat AJP ya mau buat AJP bayar mahal-mahal ternyata AJP nya enggak bisa digunakan AJP nya cacat formil seperti itu jadi lebih baik ya jadi lebih baik Anda pertimbangkan ya lebih baik Anda tanyakan ketika Anda membuat AJP membuat akte tanah ya langsung bayar BPH-TP nya ya ketika PPAT nya atau PPATS nya itu enggak tahu BPH-TP nya bayarnya gimana atau BPH-nya bayarnya gimana ya tanyakan saja ya itu wajib ya jangan sampai Anda buat AJP hanya AJP aja dan enggak dibayar pajaknya itu cacat formil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih